Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Oke kawan-kawan teman-teman lama nggak buat video kali ini saya akan sharing nih sharing Oppo ya pengalaman ini hasil ngulik ngulik kita tentang Hai apa memanwatkan lahan sempitnya jadi di atas rumah ini ada lahan sekitar dua setengah Hai dua setengah meter lah dua setengah meter kali empat meteran guys empat meteran guys Hai itu bisa banyaklah yang kita Ayo kita bisa untuk buat tambahan ya jadi kali ini seringnya itu macam-macam nih Hai lahan sempit tapi kita bisa menanam banyak pohon tanaman Hai juga bisa budidaya lele Hai bisa juga Hai maggot buat makan alternatifnya jadi ini cara saya untuk apa sharing ini pertama tadi ya dari kolam dua kolam ini kolam lele ini bisa Hai membuat subur tanaman jadi hanya mempermodalkan dua kolam lele nanti kita kuyur Hai jadi sisa amoniaknya dari lele dan pakannya tadi kita kuyurkan dan itu hasilnya sangat luar biasa ya jadi full organik Hai buat tanaman-tanaman kayak cabai dan sebagainya itu bisa sangat subur ini full Hai ini full enggak ada pakai kupuk yang lain enggak ada hanya mengadalkan murni dari air ini aja terus media ini juga media udah lama media tanamnya ini Hai udah 10 tahunan yang lalu ini aktif lagi saya Hai suburkan cuma dengan air kolam ini aja bergantian jadi misalnya udah sekitar tiga tempat hari Hai air udah keruh itu kita kuyurkan saja nih setiap hari jadi kita bergantian Hai jadi dari sisa pakannya ikan ini Hai dan kotoran ikannya lele nya jadi kita dapat lele nya dapat tanamannya subur hari ini Hai hari ini coba kita lihat ya banyak itu dengan memanukan Hai barang-barang bekas dari pralon untuk vertikulturnya ini dari pralon ini tanaman cabai ya ada bawang 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 putih bawang merah Hai sangat subur Hai ada jahe ada timun ini ini asal aja ya jadi tanamannya cuma asal numbuh aja nih karena kan Hai dari biji yang Hai eh nggak sengaja numbuh ini Hai dan ini hasilnya sangat luar biasa pakai buat pupuk ya Hai ini ada juga serai ada kunyit Hai ada kunyit jadi bisa buat tanaman herbalnya itu ada kunyit ada serai dan ini cuma medianya strofom bok buah ya bok buah ya itu saya kasih media tanahnya terus setiap hari di kuyur Hai sangat subur Hai sangat organik jadi enggak pakai apa Hai pupuk kimia nah ini juga ada pohon kelor Hai pohon kelor juga tumbuh subur ada Hai apa temulawak 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 ada terus pandan komplet ini se-ininya ini juga Thales Hai Thales sayur ya yang bisa disayur gitu dan banyak cemilan buat ikan lele ya Hai nah ini ada Hai apa eh eh Watermelon topa Watermelon Semangka 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 Hai nah ini daun Thales buat pakan lele Hai terus ada buah Hai buah tin Hai tidak lama banget ini masih tumbuh dan Hai karena pupuknya bagus tadi jadinya aktif berbuah lagi nih lama Hai jadi sharing pengalamannya manfaatnya sangat luar biasa dari air kolam tadi bayangkan cuma dengan dua kolam kecil Pakai Pakai trem bekas Sangat subur Hai dan juga tadi dari ke limbah Hai limbahnya pupa ya limbahnya makot tadi bisa buat media tanam juga untuk penyubur juga Hai itu guys Hai iseng-iseng nge-vlog nih buat Hai apa ya Hai mungkin berbagi infirasi aja kalau ada yang mau nyoba Hai Hai itu ini enggak ada yang kebuang ya jadi setelah kita Hai ambil ini kita bersihkan ini kita kumpulkan itu jadi pupuk lagi jadi dikomposin ini yang media dari bekas magot ya bekas magot ya bekas magot apa pupanya itu yang udah cangkangnya ya cangkangnya itu kita sangat bagus juga buat taneman jadi bisa kita tambah-tambahkan untuk eh pupuk organiknya jadi full organik bisa lahan sempit tapi bisa buat tambah-tambahan tambah ikan dapat apa ya bumbu dapur dapat macam-macam lah bisa juga jamu selain buat hiburan setelah kita bekerja gitu yang jelas kalau mau nanam apa aja bisa nah ini seperti batang-batang yang ini kita kumpulkan jadi enggak ada yang dibuang enggak ada yang bener-bener enggak ada yang terbuang batang yang kita kumpulkan nanti jadi kompos nah ini bekasnya magot bisa jadi media tanam juga pupuk tambahan dan kita nanamnya cuma pakai ember bekas pakai plastik bekas ini jerigin bekas kita bagi dua nah ini yang apa bekas batang-batang itu ya kalau udah lama nanti dia membusuk nanti buat media tanam jadi udah jadi kompos juga nanti pemanfaatan airnya untuk pupuk setiap harinya itu masih oke nah ini daun sentenya kita potong sisanya batangnya juga enggak kita buang batang dari sentenya ini nanti bisa buat kasih magot ya ini daunnya kasih ikan selain juga bisa magotnya ini untuk mengurangi pakannya yang pelet jadi pelet bisa berkurang buat hiburan mungkin diselah kesibukan di rumah kalau ada area atau tempat longgar bisa ditanamin dengan macam-macam dan pupuknya full organiknya dari sistem apa limbahnya kolam ikan ini setelah kita bersihkan tadi juga kita kurang-kurangin bahan yang udah mulai kering ini dari sebatang itu udah beranak banyak itu tadi ya apa eee poin serai segar buat bikin tanaman eh bukan tanaman gaui minuman buat minuman bagus ada pandan kalau mau bikin kue-kue ini ada kelor 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 dulu bisa membawa sebatang ya dari Jogja itu lancip hidup dan temulawak ini udah kita panen ini ini udah pernah panen kita bikin minuman juga segar segar nah kalau pandannya ini udah berapa kali panen ya kita kasih ke tetangga buat bikin 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 sule nah ini semangka ini semangka ini semangka ini satu media tanam satu potong ini berebut itu ya ada tomat ada buah tin juga semangka cuma jadi tapi subur guys subur ini mulai berbuah ini mulai berbuah jadi gitu guys ceritanya memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita oke semoga bermanfaat yang bisa mau sharing sharing silahkan bisa juga semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan selalu diberi kemudahan selalu dimudahkan rezekinya gitu guys kita akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih